hai oke bro silovers kita ketemu lagi kali ini saya akan membahas beberapa informasi yang penting ada beberapa pertanyaan dari temen-temen kita subscriber juga juga temen-temen yang ada di silbed of destiny dia kirim email untuk minta bantu coba untuk menempat diamond plus tiga ini mungkin dari kotak ya ada diamond plus tiga saya beberapa kali nyoba sepertinya enggak terlalu berpengaruh tapi nanti kita coba di episode selanjutnya mungkin ya saya sekarang ini ada pertanyaan yang agak aneh ya mungkin dari masalah penempaan Ripper Ripper XG plus 7 ternyata nggak bisa ditempat ke C7 ataupun menambah option critical untuk refine manualnya Nah kita akan coba kirim dan tiket ke gm semoga dia bisa cepat-cepat balas ya memang sampai saya cek pada saat pembuatan video ini jam belum membalas secara apa secara jelas ya untuk masalah Ripper ini karena saya memang sekaligus meminta meminirimkan dua pertanyaan satu untuk cara merevive eh apa pet yang mati dan yang keduanya baru Ripper Oke kita coba dulu aja ini udah kita ambil ya barangnya nanti bro saya kembalikan ya kalau memang sudah ada informasi kejelasan dari DMnya ini kita buktiin aja Hai refernya tuh kan the item cannot be use berarti kan emang posisinya dia bukan barang yang tepat ini ini disebut item spesial juga enggak dan masuk di C7 karena dibawah level 91 di 87 untuk XG plus 7 nya harusnya dia bisa Oke semoga kita ada informasi baru nih dari GM saya coba nanti sebentar buka dulu tiketnya enggak ada masalah ya Sebenarnya harusnya dan dia normal-normal aja untuk kelas ini nah ini Bro saya udah nanyain tuh sebelumnya sebelumnya begitu ada informasi dari Kak teman-teman juga saya langsung tanyakan dia malah membalikkan eh Apakah kamu memang mau mencoba katanya coba apa namanya eh pastikan dulu untuk merefine-nya dan tolong terjelas lagi dia katanya maksud kamu seperti apa Oke ini aku coba aja eh eh contohkan teman-teman apakah seperti ini gitu untuk masalah pet ya Nah ini untuk refernya masalah pet ya kita tinggal ngasih tahu aja udah beli petret total itu taruh di temkes kayaknya jawaban baru nih Oh masalah pet juga dia jawabnya ya bukan masalah untuk refernya itu yang tinggi peraket saya sudah tanyain lagi sih jadi tetap saya sampai kasih gambar yang barusan weapon itu ya senjata itu nggak bisa di-update ke menggunakan C7 untuk nambahin poin kritikal Bagaimana cara memperbaikinya ketanyain lagi Oke nah itu mungkin belum cukup memuaskan ya tapi setidaknya udah ada gambaran buat kita itu sedang diusahakan kayaknya dia dia sedang memikirkan ataupun dia sedang mengkaji apa yang saya pertanyakan nah eh anyway untuk n basic refine saya coba informasikan kemarin kan udah kita coba bantu untuk memberikan arahan dari penempaan sampai plus 7 di sini saya cobakan informasikan kembali untuk mengakhiri basic learningnya refine dan saya tidak akan menginformasikan ulang berurang-urang untuk masalah refine ya karena di video-video sebelumnya dari mulai episode 10 sampai episode sekarang 28 itu udah udah banyak sekali saya contohkan jadi silahkan teman-teman berkreasi dan saya selalu menunjukkan refine yang aman jadi plus keempat sampai plus 7 kemudian dari plus 7-nya sampai ke plus 9 yang amannya seperti bagaimana untuk ekip SG maupun ekip yang biasa ini saya coba tunjukkan untuk armor di level tinggi di kelas 180 ke atas ya ini agak rentan tapi kenapa saya pilih celana di sini karena menurut saya sana lebih mudah untuk ekipnya yang di level tinggi ya nah ini teman-teman perhatikan barusan saya bergerak posisi ya itu sangat menurut saya sangat mempengaruhi ya sudah beberapa kali coba juga diam di posisi yang sama pada saat diamon itu tingkat suksesnya kecil oke nah semoga ini eh sukses ya tapi karena saya udah enggak beberapa hari ini enggak tempat nempak biasanya suksesnya bagus oke oke itu basic learningnya itu apa penempaan yang terbilang aman ya karena kalau pun gagal di plus 8 item biasa yang bukan G itu udah pasti jadi plus 2 itu dan barang tidak hilang nah untuk selanjutnya mungkin teman-teman udah ngerti udah tahu ke plus 9 seperti siapa harus pakai apa dimana tempat nempaknya Oke nah untuk saat ini saya coba mainkan cat dari sahabat saya saya coba eksplorasi dan eksperimen juga untuk masalah skill cooknya ini tadi saya udah coba eh satu kali itu malah jadi batu ya konyol juga ini skill mungkin saya belum tahu apa yang harus dimasukkan ke item yang kelima Oh sorry Oh jumlah barang Oh dia pakai tumbal kan emang jumlah tumbalnya kurang ya maksudnya ini ada item yang dirahasiakan saya enggak belum belum tahu kita sama-sama belajar mungkin teman-teman ada yang lebih tahu bisa share di komentar saya di channel ini dan saya akan terus berusaha untuk mencari sampai ketemu dan akan saya share juga ke teman-teman biar mempermudah permainannya ataupun bisa menjadikan barang jualan yang sangat menarik untuk dipakai apa di konsumsi teman-teman semua Hai aduh bisa fail ya kayaknya agak panjang ini pakai cat ini kalau memang kayak gini informasinya sangat sedikit dan saya enggak akan pelit kalau pun ada yang saya temukan saya pasti share cepat-cepat ini ada informasi yang terbaik pastinya karena akan mempermudah permainan teman-teman semua semakin mudah permainan bukan apa-apa semakin eh apa server ini ramai dan posisi eh apa perekonomian pun pasti lancar tidak akan ada yang nimbun-nimbun bahkan dimatikan catnya dengan membawa uang banyak di cat di id-nya Oke ini Aduh udah beberapa kali saya coba kayaknya ini akan jadi proses eksperimen yang terbilang ekstrim ya dan saya sangat membutuhkan grow bug yang besar di itemnya ini kayaknya harus harus coba dibuka beli kes nih karena saya harus pasti ngumpulkan banyak sampah Hai sampai saat ini saya belum nemu informasi apa yang cocok nih ini saya coba bikin sup kura-kura eh sup batok kura-kura Hai iya ampun Hai gagal lagi bro saya kayaknya nggak cocok jadi tukang masak ya Hai Oke kita coba lagi saya nggak akan beralih ke riset nomor 2 nomor 3 nomor 4 nomor 1 aja saya belum tak enggak bukan belum saya ketahui banyak dan saya yakin temen-temen juga banyak eh apa eh Hai sedikit jengkel pada saat baru-baru membuat ya sama seperti saya saya pun sangat baru sekali untuk apa nyoba ini dan saya coba publish juga tukang troc lagi ini lama-lama Hai si batu ini bisa jadi Hai saya lemparin nih ketukang NPCnya Hai Oke apa ya yang harus jadikan bahannya ya tadi udah dicoba bahan yang harga jualnya agak tinggi udah 270-an Hai kemudian satin jernel juga udah nah ini kita cobalah bahan mentah eh bahan mentah bahan masakan yang udah jadi yang bisa menambah SPD 16% saya korbankan aja karena penasaran ya kali aja itu di mix dengan bahan yang sudah jadi Hai kalau sukses ya nanti ya sukses sukses jadi batu tadinya kalau itu berhasil kan udah jadi makanan apa gitu nanti kan bisa dicampur roti yang dari kraftmen kemudian makanan-makanan jadi lainnya tapi kalau kayak gini kayaknya ada hal yang diselunyikan juga Hai beli lagi itu berarti setiap gagal bahan ataupun sukses bahan tetap buku harus beli ya dan maksimalnya dia nggak bisa lebih dari 30 piece Hai ini saya coba satu-satu aja nih Hai coba lagi apa ya Hai eh ya udahlah nanti Hai sepertinya di next episode akan ramai untuk masalah pembahasan masak ini semoga temen-temen dapat selenya thank you udah nonton keep share and subscribe channel God bless you semoga kalian bisa mudah bermain dengan menonton channel saya si babai Hai 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 Hai